Pemeriksaan pemeriksaan terhadap Irjen Teddy Minahasa yang terlibat kasus narkoba ditunda oleh penyidik Polda Mitrojaya. Penundaan pemeriksaan dilakukan karena Teddy Minahasa minta didampingi oleh pengacara dari pihak keluarga. Polda Mitrojaya menunda pemeriksaan terhadap Irjen Teddy Minahasa. Pemeriksaan yang sedianya dilakukan Sabtu 15 Oktober 2022 tidak selesai karena Teddy Minahasa ingin didampingi oleh kuasa hukum pilihannya. Pemeriksaan terhadap Teddy Minahasa akan dilanjutkan besok, hari Senin 17 Oktober 2022 oleh penyidik Direkturat Narkoba Polda Mitrojaya. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa telah ditempatkan secara khusus oleh Divisi Propam Mabes Polri. Penyidik dari Direkturat Narkotika atau Narkoba Polda Mitrojaya melakukan pemeriksaan terhadap Pak Irjen TM. Kemudian pemeriksaan sempat berlangsung namun tidak bisa dituntaskan atas permintaan Pak Irjen TM untuk diundur menjadi hari Senin besok. Dengan alasan yang bersangkutan ingin didampingi oleh pengacaranya. Sementara itu, Menkopol Huka menilai kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa menjadi tragedi baru di Korps Bayangkara. Kapolri juga mendapat apresiasi karena dianggap konsisten dalam melakukan bersih-bersih di internal institusinya. Sisi sebaliknya bahwa ini justru satu langkah maju dari Kapolri dan Polri bahwa dia bisa menindak siapapun anak buahnya yang bandel. Kalau melakukan seperti itu bisa ditindak siapapun. Dan kalau dari aspek pengarahan presiden, marilah Polri itu kita bangun sebagai polisinya rakyat. Yang sederhana bersama kehidupan rakyat, tidak pongah, tidak sewenang-wenang, dan tidak hedonis, tidak berlebihan di dalam hidup. Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dalam kasus narkoba. Ia diduga menjual barang bukti sabu seberat 5 kg, senilai 300 juta rupiah saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.